Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum bahas sosial media Gue mau tau dulu disini yang masih aktif Pakai facebook, boleh tepuk tangan? Nora lu Kampungan Ad gue dong Gue main juga soalnya facebook Karena menurut gue facebook itu salah satu tempat terbaik Buat pamer ya Apa aja bisa dipamerin gitu Kayak saudara gue setiap punya apapun yang baru Selalu dipamerin di facebook Punya sepatu baru dipoto di upload di facebook Punya pacar baru dipoto di upload di facebook Sampai suatu hari bokapnya meninggal Gak lama dari situ nyokapnya kawin lagi Bokap barunya di upload ke facebook Ya gue sih bukan apa-apa Gue cuma kasihan sama nyokapnya Coba bayangin pas bokap barunya di upload Tiba-tiba ada yang ngedownload Janda lagi dia Tapi yang gue seneng di facebook itu Orangnya baik-baik gitu Mungkin di kehidupan nyatanya mereka biasa aja Begitu udah masuk facebook Rasa kepaduliannya tuh seolah meningkat gitu Kayak gue pernah liat ada foto kakek-kakek lagi jual nasi uduk tengah malam sampai ketiduran Begitu di upload di facebook Itu yang ngedoain Nyampe ribuan Yang belima gak ada itu Tapi kalo udah gini yang salah siapa? Yang salah ya kakeknya Kenapa gak jualan di facebook? Kan dia bisa dapet lebih banyak Yang doain Tapi jujur aja Gue pertama kali ngeliat foto si kakek di facebook Respon gue biasa aja Gue gak langsung kasihan tuh Karena gue kan gak tau kenyataannya gimana Gue gak tau dia beneran susah apa enggak Bukannya gue curiga Tapi kan siapa tau Siapa tau dia lagi ikutan acara tuker nasib Kalo aslinya dia orang kaya gimana? Nanti pas gue cik ternyata usahanya banyak Malam jual nasi uduk Pagi jual beli saham Aduh Yang tadinya pengen gue tolongin malah gue yang disantunin Ridwan Ini buat bayar kuliah Ini buat bayar kosan Ini buat beli makan Oh iya ke makasih ya Tapi beli makannya di warung kakek ya Oh Iya nih ke ini Balik lagi dong Iya buat bayar kosan Oh butuh juga Sekalian sama MOS 2 Waduh semuanya aja kek Itu abis disantunin gembel lagi gue Tapi gue anaknya tuh sosmed banget gitu ya Dan jaman sekarang tuh enak Kalo mau apa-apa tuh udah praktis gitu Teknologi udah canggih Dulu gue kalo mau sosial media tuh harus kuarnet Dikit-dikit kuarnet Dikit-dikit kuarnet Kalo sekarang praktis Di kamar juga bisa Di kamar gue ada warnet Serius Nyewa aja serius Cuma ya gue gitu main sosial media paling buat Nyari cewe gitu ya Cuma dari dulu tuh masalahnya gue gak pernah bisa bedain Mana akun asli mana akun palsu Jujur aja tahun 2012 tuh gue pernah ketipu sama cewe di facebook Gue kenalan sama dia Gue liatin foto-fotonya Sempurna Sempurna Begitu liat aslinya Semraut Liat foto-fotonya sama sempurna gitu Hidungnya mancung Giginya gingsul Dadanya berontak Sempurna Pas liat aslinya yang gue liat tuh malah kebalikannya Dadanya gingsul Giginya mancung Hidungnya berontak Ya Allah Itu pertama ngeliat aja Boro-boro mau macarin Yang ada malah pengen Magerin gitu Awas udah kata-kata sama gue loh Awas loh Gue taburin garam nih Jadi situ gue kesel kan Gue kecewa gitu Karena ekspektasi gue Gue ketemu sama cewe cantik Makanya gue udah nyiapin banyak hal Buat kencan hari itu Gue udah nyiapin gombalan Nyiapin tempat makan Bersihin kamar kosan Semua udah gue siapin Bahkan di perjalanan tuh Gue udah nyiapin alibi Kalau pas di kosan Digerbek warga Tapi setelah ketemu Dan liat mukanya kayak gitu Gue malah jadi pengen Ngumpulin warga Gerbek dia Kesel loh itu gue Cuman ya pengalaman pacaran gue Pengalaman kenalan gue di Facebook Tuh gak selamanya suwe gitu Ada juga yang hoki Gue pernah waktu itu kenalan Sama cewe yang cantik banget Bahkan aslinya lebih cantik dari fotonya Cuman sayang waktu itu Kami gak sempet jadian Karena pas kami ketemu Dia langsung ngumpulin warga Hampir dibakar gue itu Terima kasih gue di Duan Selamat malam Yeay Tepuk tangan buat Ridoan Rewein Tolong hentikan ya Bidadari tadi ya Udah keselewet emang Lumayan Masih capek ya Besok aku puntur Kayaknya ginjal turun ke pahan Jauh banget Jauh banget Sabar ya Silahkan Pak Deindro Excuse me Oke Keren menurut aku rapi Aku bisa ngerasa bener Tulisan lo rapi banget Dan lo konsisten Cara berpikir lo Gue bisa ngerti Tulisan yang rapi Gue bisa Dan yang paling penting adalah Apa yang ada di benak lo Itu bisa ditransformasikan Kepada kita semua Sehingga kita mengamini Dengan ketawa Kompor gas Kompor gas kempat Kompor gas kempat Silahkan Bang Banji Jerry Lewis ya Jerry Lewis itu Komedian yang sangat legendaris Biasanya dia dikenal Karena karya-karya slapsticknya Untuk film Tapi dia juga stand up Sebenernya dia banyak di Vegas Terus Lebih mirip dari one man show Sebenernya Tapi Jerry Lewis itu Komedian yang dihormati Siapapun termasuk Louis C.K Jerry Seinfeld Orang-orang yang kita kagumi lah Si Jerry Lewis pernah bilang Tanpa timing Tidak akan ada komedi Timing itu Paling susah dijelasin ke orang Kalau misalnya gue Ngajar stand up Paling bingung gue Jelasin gimana Timing yang bagus Sementara stand up itu Gak beda sama nyanyi Ada ritmennya gitu Ada titik komanya Yang tepat gitu Sekarang Kalau gue mau ngajar stand up Dan pengen tenangin Tentang timing Gue udah Lebih gampang Gue tinggal ambil Rekaman pertunjukan lo tadi Dan gue kasih tau Kepada semua orang yang pengen belajar Itu adalah Contoh timing Komedi yang sempurna Ditunjukin sama Ridwan Remin Terima kasih Kepada semua orang yang pengen belajar Thank you